Intro Baik terima kasih sodara anda masih bersama kami dalam program Sapa Ambon dan masih bersama tamu saya, Kak Fander dari penemu dari Barunda Bukan penemu, founder Founder dari Barunda Oke, Kak tadi nih saya udah banyak sekali membahas tentang Barunda itu sendiri dari apa dan juga bagaimana cara masuknya dan lain-lain sebagainya kita sekarang masuk di teknis sendiri, Kak bagaimana sih proses praproduksinya, produksi sampai pasca produksinya tuh dari Barunda sendiri seperti apa, Kak? Oh jadi kalau sampai tahap profesional seperti industri perfil limuan atau broadcasting stasiun gitu belum sampai tahap kayak gitu tapi kita kerjanya udah mau ke arah situ Hampir ya, sedikit Jadi ke depan lah, itu resolusi ke depan terus untuk produksi sendiri saya mau berita itu selalu fast gitu Jadi kalau misalnya masih baru habis traveling di mana contohnya kayak di Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya itu paling siangnya udah di update atau sorenya di update jadi emang netizen-netizen ini sekarang meluntut berita harus cepat gitu Jadi walaupun jalan-jalannya di luar Ambo nih misalnya, Kak, ini yang paling jauh di mana nih, Kak? Yang paling jauh Sejauh ini? Di Maluku Barat Daya sama di Tanimbar Itu sampai di pelosok Hutan-hutan Keluar gitu udah gak ada yang kenal lagi ya? Oh gak ada yang kenal lagi ya? Itu waktu bikin kayak gitu dan langsung diproduksi? Iya, diproduksi tapi tunggu sampai di tempat sinyal dulu yang ada sinyalnya baru bisa dipublish Jodanya berapa hari, Kak? Biasanya paling lama sekitar tiga-tiga hari atau empat hari Kalau belum ketemu sinyal internet, nah harus tahan dulu buat dipublish sekitar tiga sampai empat hari Nah kalau kendalanya kalau misalnya lagi banyak kerjaan yang kayak tadi saya bilang Ada wedding job atau ada kerjaan yang lain bikin video Itu biasanya paling lama satu minggu Jadi tunda Tapi Bapak Ibu Netizen gak komen? Atau gimana sih? Cepat banget Biasanya followernya turun sih Tapi ini hitungan cuma sekitar 10 sampai 15 Jadi memang harus konsisten buat posting sih Karena kalau tidak posting bakal turun Bakal turun followernya Oke, nah Kak kita mau kepo dulu dong Ini waktu saya sempat lihat kepo kan Itu waktu cara pengambilan gambarnya tuh bener-bener perfect, Kak Dilihat dari angle manapun tuh kayaknya cantik banget Ditambah dengan editingnya yang pas gitu loh Sebenernya apa sih rahasianya mungkin? Atau tips-tipsnya yang bisa dibagikan gitu loh? Jadi sebenernya Sebenernya zaman sekarang ini kan segala informasi bisa diakses gampang Di Baronda Amun sendiri Gak ada yang basic Memang sekolah broadcasting atau sekolah perfilman Semuanya belajar dari Youtube Jadi otodidak aja Terus Banyak belajar aja sih dari Youtube Lihat tutorial-tutorial Banyak praktek terus Dipublish terus Banyak mendengarkan saran dari orang Itu yang paling penting Kayak gitu Jadi kalo mau kasih bocoran dikit nih Kak Biasanya peralatan peralatan perangnya nih Kamera Sama misalnya tripodnya atau video Untuk pengambilan videonya sendiri tuh Pake apa bisa dibocorkan minimal ya Kak ya Beberapa yang mungkin menurut Kakak bisa disebutkan Kemudian juga bagaimana sih proses editnya pake apa dan lain-lain sebagainya Kak Oh jadi brandnya Gak apa-apa disebutan Disebutin namanya Brand dari merek dari kamera Boleh-boleh Ada beberapa mirrorless Sony Itu khusus buat video Terus ada satu DSLR Canon full frame juga Lensa L-series Terus Stabilizer Gimbal stabilizer Ada Ronin Terus Sama peralatan editingnya Adobe Adobe Premiere Pro Tapi kalo misalnya buat Express Pake Final Cut Itu lebih cepat prosesnya editingnya daripada Adobe sih Tapi tergantung juga operasi sistem yang dipake apa Kalo misalnya pake Windows Lebih cepat Pake Adobe Premiere Tapi kalo misalnya pake Macintosh Proses editingnya atau rendernya itu lebih cepat pake Final Cut Kayak gitu Nah ini Kak Peralatan-peralatan ini kan semuanya tadi yang disebutkan banyak Dan pastinya mahal juga Apakah setara dengan 40k? Ini ya bocoran dikit mungkin pendapatannya 40k itu Berapa sih yang kakak dapati dan Apakah cukup untuk membeli sekian banyak peralatan ini? Ya cukup Karena kalo di Instagram Follower itu kan sebenernya Gak ada iklan Gak bisa ambil keuntungan dari followers Tapi Dengan banyaknya followers Itu kita punya banyak relasi Bukan cuman teman-teman seprofesi Tapi punya relasi Orang-orang penting Pejabat-pejabat Yang liat hasil karya kita Nah itulah yang penting Kalo di Youtube Sampai sekarang belum menghasilkan Mungkin sekitar 2 tahun lagi baru bisa Ada penghasilan dari AdSense Kalo saya rasa sih setara Karena Semua peralatan itu dibeli dari Hasil kerja Dari kamera-kamera gitu Jadi modalnya satu kamera Terus Mulai Beranak jadi banyak kamera Jadi PNS 6 tahun kemudian mungkin kali ya Baru bisa beli yang kayak gitu kak Oke luar biasa sekali kak Nah ini Saya percaya banget bahwa Informasi tadi juga sekaligus menambah Wawasannya teman-teman Saudara-saudara yang dengar Di pagi hari ini Kak Fander Makasih banyak loh Ini udah 30 menit Kita bicara-bicara Rasanya kurang-kurang gitu ya Oke terima kasih banyak Kau udah datang di studio kita Dan sukses kedepannya Dengan Barunda Ambon Nah saudara Sekian pembahasan kita Bersama Kak Fander Founder dari Barunda Ambon Dan Saya Monika Sehipala Berharap informasi tadi Bisa menambah wawasan kita semua Dan akhir kata Saya Mau tulis seluruh kru yang bertugas Pemilu Tundur Diri Terima kasih untuk Kebersamaan Anda Selamat pagi Dan sampai jumpa di Sapa Ambon selanjutnya Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you